Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Soreisek Kita sekarang mau review guys, jadi anime Captain Tsubasa episode 37 ya Gila gue baru nge-review sekarang nih guys, gara-gara kemarin-gara sibuk banget gue kebanyakan main game ya Jadi gue jarang nonton jadinya Oke episode 37 ini judulnya Skylab Hurricane Wah berarti disini nanti Nankatsu ngelawan Hanawa ya Ada dua Tachibana guys, Shikazu dan Masao Oke ini ada pertandingan Nankatsu yang kedua ya Nankatsu yang kedua ini gue gak tau ngelawan siapa nih, kayaknya tim biasa banget ya Dan goal pertama sama si Kisugi ya Dan goal kedua Izawa nge-golein guys Dan goal ketiga Tsubasa ya Padahal disini Tsubasa disuruh istirahat tadi sama teman-teman ya guys, karena kakinya cedera ya Cuman Tsubasa ini kakinya kayaknya haus goal ya, jadi dia mau nge-golein juga nih Jadi 3-0 di babak ke, eh bukan babak kedua, pertandingan kedua Nankatsu menang guys Dan sekarang Nankatsu akan pertandingan ketiga melawan Hanawa MS Wow, Hanawa ada duo Tachibana ya, ini pasti keren banget nih Soalnya judulnya Skylab Hurricane, pasti si duo Tachibana ngeluarin jurus baru ya Ini dia nih, udah agak dewasaan dia ya, tadinya kan kayak bocah-bocah ini ya Giginya keluar begini, kok dia gak pake gigi kawat ya, gue bingung ya Giginya keluar banget gitu kayak klinci Oke, jadi ini attackernya Hanawa ya Attacker Hanawa ada si Kazuo, Masao dan satu lagi orang biasa Dan tentu saja kalau di Nankatsu yang hebat itu ada Tsubasa ya Soalnya dia midfield Tsubasa, di midfield ada Tsubasa sama Izawa Oke, jadi babak pertama ngelawan si Hanawa Si Taki ini nyiptain goal ya Soalnya keepernya Hanawa itu kayaknya jumpu guys Jadi gampang banget ngelain si Taki ya Langsung aja ini si Tachibana Twin mengeluarkan jurus andalannya guys Kayak yang dari tiga tahun lalu ya Jadi dia mau si Masao nempar ke atas tinggi Degitu Kazuo-nya itu mau loncat ke tiang gawang Degitu mau nyundul guys Dan sini backnya ada si Botak Ishisaki ya Dan tiba-tiba saja pas ini Gue gak tau nih Masao apa Kazuo ya, mirip banget ya Ini dia pas lagi nginjek tiang gawang Mau naik ke atas gawang Tiba-tiba si Botak Ishisaki ini otaknya cerdas ya Tumpen banget guys Jadi dia nendang tiang gawang sampai begeter Sehingga kesimbangannya si Masao ini jatuh guys Jadi kagak bisa loncat dia ya Lucu banget liat tuh jatuh Wah akhirnya gak bisa ngegolin guys Jadi si Duo Tachibana ya Aduh keren banget Ini Ishisaki diselamati temen-temen ya Itu main lo pinter ya Botak itu main pinter guys Dan tiba-tiba Nankatsu ngegolin lagi ya Sama Kisugi ya Ngegolin lagi guys Gila ya Jadi dua kosong ya Wah ini sih Hanawa sih Udah keliatan pasti kalah ya Dua kosong guys Tiba-tiba ini Duo Tachibana Ngamuk ya Gila tuh tampangnya sangar banget guys Wah ini pasti dia mengeluarin jurus andalan barunya nih Soalnya jurus yang biasa Namanya triangle shot ya Yang dia naik ke tiang gawang ke atas Terus nyundung namanya triangle shot itu gak bisa guys Oke jadi dia ngoper ke Gue gak tau nih siapa nih ya Salah satu pemain Hanawa Disuruh lempar bola tinggi ke atas gawang lagi guys Tapi kali ini Dua Tachibana lari barengan ya Dua-duanya ya Lihat nih Bolanya tinggi di atas Ya kan Nah ini tiba-tiba Dua Tachibana lari bareng-bareng Dan ini salah satu Aduh gue gak tau nih Ini masalah Pakasuo Ya mirip banget ya Pokoknya salah satu dah ya Tiba-tiba langsung loncat Tiba-tiba balik badan Dan langsung Oh Masao guys Jadi Masao itu loncat Gitu balik badan Dia kayak keser gitu ya Di tanah ya Wah ini jurus andalian Sekali-sekali kureike nih Keren banget guys Dan dia apa ya Kayak sliding gitu Sliding pakai punggung guys Sliding pakai punggung Dan dia nungguin si Kasuo loncat Wah ini Kasuo loncat ya Ini mukanya bener-bener kayak monyet ya Nah Kasuo loncat Dan si Masao siap-siap mau Kayak apa ya Kayak mau Apa ya Kayang kali ya Jadi dia mau siap-siap kakinya Mau bikin tumpuan Kepada si Kasuo ya Nah ini dia nih Jadi Kasuo loncat Bikin tumpuan Ke kakinya Masao gini ya Dan langsung aja Ini kayak apa ya Kayak pair gitu ya Wow ini keren banget guys Sumpah gue nontonnya Sampai merinding ya Gila animasi Tsubasa sekarang Itu keren banget Parah Keren abis Mantul abis Gila parah Our new meet Air football Skylab kuriken Gila jadi Gara-gara Gara-gara si Masao-nya begini Jadi Kasu-nya bisa loncat tinggi banget guys Gitu Jadi dia udah gak perlu tiang gawang lagi Buat terbang tinggi ya Dan ini Semua orang yang di lapangan Padahal kaget ya Bingung Keren banget ya Ini Tsubasa aja Menter kaget-kaget guys Dan langsung aja Ini Kasuo Nyundul bola ya Pas nyundul ini Ini animasinya kayak ada angin-angin hijau gitu Keren banget guys Gila bener-bener Aduh top banget dah Dan tentu saja goal ya Keren banget ya Skylab kuriken Gila keren abis Gila gue nonton sambil diulang-ulang loh Gila keren banget ini animasinya guys Kalian mesti nonton Tsubasa ame bengong ya Oh my god keren banget Gila Ini baru Skylab kuriken loh Itu jurus paling biasa di game Captain Tsubasa Dream Team ya Kalau skill-skill yang keren kayak gimana nantinya Wah keren Oke jadi ini Skill barunya Tachibana Twins guys Skylab kuriken Jadi skornya sekarang 2-1 ya Masih menang Nankatu 1 goal guys Dan sudah habis guys Episode 37 Cepet ya Episode 37 ini Singkat ya Cuma ngelawan Hanawa bentar doang ya Wah ini gue gak sabar nih Kayaknya Tanggal 19 atau 20 Nanti ada yang episode 38 guys Wah ini pasti keren banget ya Aduh Semoga aja si Tsubasa udah bisa drive shocknya ya Wah gila Ini keren abis Yang ikut teman-teman udah nonton sedikit review dari gue Jangan lupa like, komen, share Jangan lupa subscribe Pagi yang belum Kita ketemu lagi Beberapa hari lagi Di episode 38 ya guys Thank you guys udah nonton Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Jangan lupa like, komen, share Jangan lupa like, komen, share